Pemirsa seorang bocah yang hilang di bawah kabur pelaku penculikan selama 4 bulan akhirnya kembali ke pangkuan orang tuanya di Lampung Selatan. Korban mengaku selama diculik ia dipaksa bekerja sebagai pedagang asongan. Bocah AM, 8 tahun, nampak tersenyum bahagia bisa kembali ke rumahnya di desa Sukamaju, kejamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Sebelumnya ia sempat dibawa seorang pemuda berinisial HM selama 4 bulan hingga ke kota Pekanbaru, Riau. Selama di Pekanbaru, AM tinggal dengan HM selama 3 bulan. Naas, AM kemudian ditinggalkan pelaku dan harus hidup sendiri dengan bekerja serabutan, mulai di sebuah warung makan, asongan, hingga berjualan pisang. Orang tua AM pun sangat bersyukur anaknya bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Bahkan sang ibu terus meneteskan air mata karena bisa dipertemukan kembali dengan AM. Sementara polisi masih mendalami kasus ini dan memasukkan HM ke dalam daftar pencarian orang. Jadi kita nggak ada rasa dendam sama sekali ya Pak ya? Kita nggak ada rasa dendam ya? Nggak ada rasa dendam. Yang penting saya minta anak saya di pulang sehat, udah gitu aja. Artinya sampai dengan saat ini keberadaan H tersebut belum bisa kita dapati atau kita temukan. Untuk status H ini sebenarnya? Untuk sementara ini, H ini masuk di dalam daftar DPR. HM sendiri akan dijerat polisi dengan pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, INews, melaporkan.